Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Ia diciptakan dari segumpal tanah liat yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Setelah itu, Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Di antara semua ciptaan Allah, hanya iblislah yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Allah SWT kemudian menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulung rusuk Nabi Adam. Mereka berdua sangat taat kepada Allah SWT. Sementara itu, iblis telah diusir dari surga dan dijadikan makhluk yang sesat. Iblis pun berjanji akan menghasut dan menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa bebas menikmati apa saja di dalam surga. Larangan Allah SWT hanya satu, yaitu tidak boleh mendekati pohon kuldi. Dengan tipu daya dan bujukan manis, iblis mulai menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Iblis menujuk mereka untuk memetik buah kuldi itu. Nabi Adam dan Hawa telah melanggar larangan Allah SWT. Kemudian mereka bertawabat dan melohong ampun atas segala dosa yang telah diperbuat. Allah SWT kemudian memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, terpisah dari Hawa yang diturunkan di Jeddah. Hawa yang diturunkan di Jeddah merasa sangat kesepian. Ia terus berjalan tanpa merasa lelah untuk mencari Nabi Adam. Nabi Adam pun melakukan hal yang sama. Ia terus berjalan untuk mencari Hawa. Mereka berdua berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan kembali. Bertahun-tahun lamanya Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Akhirnya Allah SWT berkenan mempertemukan keduanya di Musdalifah. Dalam riwayat lain menyebutkan mereka dipertemukan di Padang Arafah. Nabi Adam dan Hawa sangat bersyukur bisa bertemu kembali. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Mereka berternak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah SWT, serta diampuni segala dosa yang telah diperbuat. Dalam kehidupan berkeluarga, Nabi Adam dan Hawa dikaruniai 40 anak. Setiap kali Hawa melahirkan, senantiasa kembar laki-laki dan perempuan. Allah memberikan perintah untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun dengan syarat tidak boleh menikahkan sesama saudara kembar. Anak dan cucu Nabi Adam terus bertambah. Masing-masing dari mereka yang telah menikah, pergi membangun keluarga sendiri. Hingga akhirnya, mereka tersedat seluruh dunia, terbagi-bagi menjadi beraneka suku dan negara. Sumber dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbir dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Terima kasih.